Kebakaran kembali terjadi di kawasan padat penduduk 4 rumah bedeng kontrakan di Palembang, Sumatera Selatan mudah terbakar di lalap sejak pemerah Diduga kebakaran itu disebabkan oleh kosleting listrik hubungan arus pendek Laku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan mengukai warga di repus polisi Dari tangan pelaku, petugas milita senjata tajam jenis celurit Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini Inilah rekaman video amatir warga memperlihatkan saat kemunculan api yang cukup besar dari atas rumah bedeng kontrakan milik Irbias yang terletak di Jalan Nias, Puncak Sekuning kurang 26 milir kejabatan Ilir Barat 1 Kota Palembang pada Senin pagi Warga sekitar lokasi kejadian merasa panik berhamburan setelah melihat api begitu cepat membesar dan menghanguskan 4 bedeng rumah kontrakan dengan bentuk 2 lantai semi-permanen Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil petugas pemadam kebakaran turun ke lokasi Saat ini pihak kepolisian Polsekta Ilir Barat 1 masih berada di lokasi kebakaran dan melakukan identifikasi belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran Ada perban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Dari Palembang, Sumatera Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!